Setelah memproses enam ranjau, Jitiansing melihat ke dalam ring luar angkasa, piala terakhir. Dua seperti daun teratai, baskom seukuran sembilan kelopak perak. Itu adalah bahan dan harta karun alami kelas atas milik raja, yang dapat memakan bintang dan bunga. Meskipun Tuhan hanya mempunyai dua bunga, nilainya tidak dapat diukur. Di kerajaan naga saat ini, bahkan jika seseorang menawarkan seratus miliar batu dewa, mereka mungkin tidak dapat membelinya. Bukan berarti bunga itu sangat berharga. Itu terlalu langka dan berharga. Sejauh yang diketahui Jitiansing, hanya ada beberapa kawasan terlarang kuno di kerajaan naga, seperti gua pemakan bintang dan beberapa kawasan terlarang kuno. Oleh karena itu, sebelum dia pergi ke gua pemakan bintang, dia memikirkan tentang bunga pemakan bintang. Hanya orang barbar dari klan Tauti, yang tidak pandai memurnikan senjata atau alkimia, yang tidak tertarik memakan bunga bintang. Jadi, Jitiansing melarikan diri di tengah jalan, dengan mudah mengambil dua. Jika mereka ingin menjadi protos di dunia dewa, mereka harus mengirimkan pasukan besar untuk menjaga mereka jauh sebelum akar kacang penelan bintang tumbuh. Jitiansing memegang bunga pemakan bintang dua di kedua tangannya, dan untuk sementara jatuh ke dalam keraguan raguan dan pertimbangan. Apakah ini penggunaan langsung dari menelan kekuatan supernatural untuk melahap dan memurnikan kedua bunga dewa ini? Atau menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk memurnikannya menjadi pil sajak bintang sembilan dan kemudian meminumnya? Menghemat waktu Meski kekuatan melahapnya sangat dahsyat, ia tidak bisa menyianyikan kekuatan obat bunga dewa. Namun hal itu hanya dapat membuat efek permainan Senhua menjadi 80%. Pil sajak bintang sembilan putaran itu membosankan dan memakan waktu, tetapi dapat membuat efek permainan Senhua menjadi 12%. Jitiansing menghitung, dan akhirnya memilih yang terakhir. Yah, sulit untuk mendapatkan kesempatan lagi di masa depan. Jika kamu tidak dapat menghancurkan benda-benda alam, akan memakan waktu dua atau tiga tahun untuk memperbaikinya menjadi pil sajak bintang sembilan. Oleh karena itu, dia mulai mencari di dalam cincin luar angkasa, mencari semua jenis bahan pembantu dan bahan obat yang dibutuhkan untuk alkimia. Pil Jiu Shuan Sing Yun adalah pil dewa kelas atas milik raja, dan sebagian besar dewa atas mungkin tidak dapat memurnikannya. Pertama, teknik pemurniannya terlalu rumit dan rumit. Kedua, bahan yang dibutuhkan terlalu banyak, antara lain 17 macam bahan obat dan 9 macam bahan penolong. Selain itu, 27 jenis bahan dapat digunakan untuk memurnikan pil Jiu Shuan Sing Yun. Sendan, yang sangat merepotkan dan membutuhkan begitu banyak eksipien dan bahan obat, jarang ditemukan di bidang pengobatan dan dan belum diterima oleh para alkemis. Jitian Sing mencari selama setengah jam, dan hampir memeriksa puluhan ribu sumber daya dan serba-serbi di ring luar angkasa. Pada akhirnya ia hanya menemukan 13 macam bahan obat dan 7 macam bahan penolong. Masih ada 4 jenis bahan obat dan 2 jenis bahan penolong. Ini hanya merepotkan. Jitian Sing mengumpulkan 13 jenis bahan obat dan 7 jenis bahan penolong, dan bangkit untuk mencari Yunyao, Jike, dan Ceo Xingyu. Dalam tabungan pribadi dan cincin luar angkasa para dewa yang kuat ini, mungkin ada bahan obat dan bahan pembantu yang dia butuhkan. Lagi pula, bahan obat dan bahan penolong itu tidak jarang. Mereka pada dasarnya adalah material inferior kelas king, hanya 2 material kelas menengah kinggret. Jitian Sing tersenyum meminta maaf dan membangunkan Yunyao, Jike, dan Ceo Xingyu yang masih berlatih dalam pengasingan. Atas interupsinya, orang-orang tidak merasa tidak puas, semua menunjukkan pengertian dan senyuman yang menyemangati. Setiap orang juga berada di ring luar angkasanya masing-masing, mencari dengan serius. Dua jam kemudian, Jitian Sing memiliki 2 jenis bahan pembantu dan 2 jenis bahan obat. Namun sayang masih ada 2 jenis jamu yang hilang. Jitian Sing menghela nafas tanpa daya. Dia mengumpulkan 9 jenis bahan pembantu dan 15 jenis bahan obat, dan berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya Pil Jiu Shuan Xing Yun yang menyempurnakan itu hanya dapat dimasukkan kembali sedikit lagi. Pil Jiu Shuan Xing Yun tidak hanya canggih, berharga, tetapi juga kuat. Tidak hanya dapat menyembuhkan luka pada tubuh dan jiwa, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan dan memperkuat diri dalam segala aspek. Oleh karena itu, Jitian Sing tidak akan menyerah. Dia akan mencobanya bagaimanapun juga. Dia telah mencapai 5 puncak alam ilahi. Jika tidak ada kesempatan dan ujian hidup dan mati, sulit baginya untuk menembus 6 tingkat negara bagian Shen Wang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sajak bintang 9 dan kemungkinan besar akan menjadi peluangnya. Baiklah, pertama-tama sempurnakan dua keping keilahian, lalu pahami Zutian Senjue, dan tingkatkan lebih lanjut kekuatannya. Jitian Sing memusatkan pikirannya dan mulai menyempurnakan dua status ilahi. Dia telah melakukannya berkali-kali. Tentu saja, dia akrab dengannya. Sebulan kemudian, dia menyempurnakan dua keping fragmen keilahian. Kekuatannya ditingkatkan lagi, menghilangkan 15 jenis hukum Sinto, dan menyempurnakan beberapa ingatan spiritual Taurong Sing. Ini memberinya pemahaman lebih dalam tentang situasi Tauti saat ini. Pada saat yang sama, jumlah hukum Sinto yang dikuasainya mencapai 540. Selanjutnya, dia mempraktikan rumus membunuh para dewa. Sekarang, dia sudah mencapai tingkat keempat. Beberapa tahun yang lalu, dia menampilkan keterampilan tingkat keempat. Selama tahun-tahun latihan ini, dia terus-menerus mendapatkan wawasan dan pengalaman baru, dan selanjutnya memodifikasi dan meningkatkan keterampilan tingkat keempat. Ketika seni bela diri tingkat keempat sempurna, dia dapat yakin bahwa dia dapat berkultivasi hingga 6 puncak kerajaan ilahi. Namun, dia memiliki firasat kuat bahwa dia ingin mempengaruhi 7 alam kerajaan ilahi dan menjadi raja dewa tertinggi. Maka kita harus melakukan keterampilan tingkat kelima Sutian Jue. Pedang penguburan itu seperti sentuhan cahaya hitam, seperti kilat hitam, melintasi langit. Telah terbang selama 3 hari berturut-turut. Sekarang telah tiba di perbatasan barat laut wilayah udara cerah dan akan meninggalkan langit cerah. Meskipun kecepatannya dibandingkan dengan penerbangan penuh Jitian Sing, jadi sedikit lebih lambat. Namun, selama 3 hari terakhir ini suasana tenang dan tidak menarik perhatian. Dalam pandangannya, beberapa klan tauti yang kuat telah lama ditolak oleh Jitian Sing. Kini, pesawat tersebut seharusnya dapat meninggalkan wilayah udara bersih dengan selamat dan selamat. Namun sayang sekali terjadi sesuatu yang tidak terduga. Letaknya di langit di atas pegunungan, di seberang lautan awan yang luas. Di sisi kanan lautan awan, ada beberapa cahaya yang menyilaukan, seperti guntur. Wah, wah, wah. Total ada 4 lampu, semuanya berwarna-warni dan kuat. Di setiap lampu, ada sosok klan iblis yang kuat. Terlebih lagi, 4 lampu dewa datang dari kanan belakang dan mengunci pedang penguburan. Dengan kesadaran ilahi yang tak terlihat, jelas untuk mencegatnya. Dia tidak mengetahui yang kuat dari 4 cahaya ilahi dan tidak ingin melakukan kontak satu sama lain. Ia tidak ragu-ragu untuk keluar, dengan kekuatan penuh, dipercepat untuk melarikan diri ke arah barat laut. Wah, kecepatan penerbangan normalnya sedikit lebih lambat dibandingkan Jitian Sing. Namun ketika kecepatannya meningkat secara sembarangan, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada penerbangan penuh Jitian Sing. Tiba-tiba ia berubah menjadi aurora gelap dan menghilang pada akhirnya dari lautan awan yang luas. Keempat cahaya ilahi dari pengejaran jelas tertegun sejenak. Namun setelah mereka bereaksi, mereka sepertinya yakin akan sesuatu, lebih bersemangat untuk mempercepat pengejaran. Mereka tidak bermaksud menyerah mencegat pedang langit. Terlebih lagi, penampilan mereka tidak khawatir, postur percaya diri. Pada saat yang sama, mereka juga berkomunikasi satu sama lain melalui indera ketuhanan. Ham, tujuan kita seharusnya ada pada pedang itu. Iya. Ketika dia mengirim pesan kepada raja, dia menyebutkan gambaran anak laki-laki itu tentang penampilannya dan senjata yang dia gunakan. Itu adalah pedang yang gelap. Ah pedang ajaib itu sangat waspada. Begitu kami muncul, ia mempercepat untuk melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melarikan diri, bisakah itu lolos? Jaring pemimpin klan Tau telah tersebar sejak lama. 3.632. Wah. Pedang pemakaman langit membelah langit seperti kilat hitam, yang terlalu cepat untuk dilihat. Ia menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi, waspada pada saat yang sama, menatap langit di depan ribuan mil. Di bawah ini adalah batas wilayah udara bersih. Jika kamu melintasi pegunungan yang tinggi ini, kamu dapat meninggalkan wilayah udara bersih dan memasuki wilayah ganyang. Keempat raja dewa tadi bukanlah yang kuat dari klan Tauti. Pembantu diundang oleh Tao Yongsheng. Di dunia pedang, Ji Tianxing, yang terbangun oleh surga yang terkubur, berdiri di langit dan berbisik pada dirinya sendiri, dengan bantuan perspektif mengubur surga, dia melihat langit dan bumi di luar pedang dan menganalisis situasi saat ini. Saya tidak menyangka bahwa Tao Yongsheng begitu kejam dan bengis sehingga dia harus membunuh mereka semua. Karena dia sudah meminta bantuan, saya khawatir bukan hanya wilayah udara yang bersih, tapi juga wilayah ganyang. Ji. Tianxing tidak perlu menebak bahwa klan Tauti telah berada di langit cerah selama puluhan ribu tahun, dan daerah sekitarnya pasti disusupi oleh klan Tauti. Belum lagi daerah sekitarnya dikuasai oleh klan Tauti. Setidaknya kekuatan klan Tauti mengintai. Bahkan master domain dari beberapa wilayah dan kekuatan top lainnya ingin menjual wajah klan Tauti. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing yakin 70% bahwa mungkin ada penyergapan di wilayah ganyang di depan. Namun, dia mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Saya telah kehilangan Tao Yongsheng dan imam besar. Apakah mereka sekarang berada ribuan mil jauhnya? Terlebih lagi, saya tidak berangkat sendiri, dan saya tidak meninggalkan nafas ajaib antara langit dan bumi. Cara apa yang dia gunakan untuk mendeteksi bahwa saya melarikan diri ke arah ini dan secara akurat menghitung waktu ketika saya melarikan diri ke perbatasan? Ji... Tianxing mengerutkan kening dan berpikir, samar-samar merasa bahwa ini adalah masalah besar. Jika tidak diselesaikan sesegera mungkin, dia khawatir akan sulit baginya untuk menyingkirkan kejaran klan Taoti. Sayangnya, di dalam kehidupan sebelumnya, ia paling memperhatikan budidaya kendo, disusul cara susunan, lalu cara alkimia dan pemurnian senjata, sedangkan cara pelacakan dan deduksi, ia jarang mencoba-coba, hanya pemula, tidak cukup mahir. Dia sangat curiga bahwa Tao Yongsheng mungkin telah menguasai beberapa cara penelusuran dan deduksi, sehingga dapat menghitung arah pelariannya dan kemajuannya. Jika tidak, sulit untuk dijelaskan. Dia memutuskan untuk meminta nasihat Bai Feng ketika masalah itu selesai. Bagaimanapun, Bai Feng telah menguasai trik sulap serupa dan mahir dalam pelacakan dan deduksi. Pada saat itu, di Tanah Hautian di Dunia Dewa, putusan tersebut menggunakan Bai Feng untuk menemukan lokasinya secara akurat dan mengirimkan pasukan besar untuk mencegatnya. Tao Yongsheng saat ini mirip dengan itu, dan pasti ada beberapa kesamaan. Saat Ji Tianxing sedang memikirkannya, pedang pemakaman telah melintasi pegunungan yang mengjulang tinggi dan meninggalkan wilayah udara yang bersih. Langit di depan masih lautan awan, langit berwarna biru. Namun bumi telah berubah. Di utara pegunungan yang mengjulang tinggi, terdapat padang rumput hijau tua tak berbatas, ditutupi rumput liar setinggi lebih dari 10 meter. Angin selatan yang lembut bertiup kencang, ribuan milir rumputan hijau membungkuk, melambai-lambaikan lapisan ombak biru. Dari padang rumput ini merupakan wilayah-wilayah ganyang. Dan krisis yang lebih besar juga sedang muncul saat ini. Di ujung padang rumput, terdapat lebih dari selusin lampu warna-warni yang semuanya mengarah langsung ke langit. Sua-sua. Dalam sekejap mata, ada 18 cahaya ilahi yang melesat ke langit, di atas puncak lautan awan. Ya, raja yang haus darah. Wajah mereka seperti serigala dan harimau, tetapi mereka memiliki sepasang sayap lebar di belakangnya. Itu jelas bukan klan Tauti. Terbang di atas lautan awan, mereka dengan cepat menyebar dan membentuk garis pertahanan berbentuk busur di atas langit. 18 dewa dan pangeran superior semuanya menguasai senjata ajaib seperti pisau, tombak, pedang, dan tombak. Mereka semua penuh perhatian dan menatap pedang hitam yang terbang di wajahnya. Jarak kedua belah pihak semakin dekat. 10.000 mil, 9.000 mil, 8.000 mil, 7.000 mil. Jitiansing juga mengamati 18 dewa pelindung darah dari sudut pandang mengubur pedang surgawi. Setelah beberapa kali menatap, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari. Mereka adalah orang-orang miskin dan aneh. Lihat kostum mereka, apakah mereka elit dari aula pembunuh darah orang miskin dan aneh? Seribu tahun yang lalu, ketika Jitiansing mengembara di kerajaan naga, dia berurusan dengan orang miskin dan aneh. Orang-orang. Tentu saja, itu tidak terlalu menyenangkan. Klan Ki yang malang dan klan Tauti adalah yang paling ganas di antara tujuh bangsawan keluarga iblis. Tidak peduli karakter atau gayanya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan lima lainnya. Lagipula, kedua ras ini adalah alien dalam ortodoksi iblis. Sebenarnya mereka paling pantas disebut binatang buas. Sebelum zaman kuno, ketika naga, burung Phoenix, dan Kilin membuka kerajaan naga, kemiskinan, keanehan, dan kerakusan adalah binatang buas yang membawa bencana, yang membuat banyak keluarga iblis menghindar. Yang satu suka membunuh dan menjarah, yang lain suka melahap makhluk dan menjarah sumber daya. Oleh karena itu, orang aneh yang malang dan dua klan Tauti sangat ganas dan kuat, dan tidak ada klan iblis yang berani memprovokasi mereka. Untungnya, naga, Phoenix, dan Kilin semuanya terlahir sebagai dewa, dan yang kuat seperti awan. Orang-orang kuat dari naga dan Phoenix membunuh raksasa orang miskin, aneh, dan rakus yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menekan arogansi kedua kelompok etnis tersebut dan membuat kerajaan naga bertepuk tangan. Kemudian, era kekacauan berakhir, kerajaan naga menegakkan ketertiban dan peraturan, dan semua kelompok etnis mulai hidup damai. Orang aneh dan Tauti yang malang sangat dibenci, ditakuti, dan dikucilkan oleh klan iblis lainnya. Sepertinya mereka tidak bisa akur di kerajaan naga. Alhasil, nenek moyang kedua marga tersebut bertindak sesuai angin dan pergi memegangi paha manusia naga. Dalam proses menenangkan dunia manusia naga dan mengumpulkan 10 ribu iblis, orang miskin dan rakus juga memberikan banyak kontribusi. Untuk menenangkan kedua klan, klan naga mengklasifikasikan mereka ke dalam tujuh bangsawan klan iblis dan terus berkembang biak di kerajaan naga. Namun, keturunan orang miskin dan Tauti tetap cerdas. Selama puluhan ribu tahun setelahnya, mereka selalu menaati aturan dan tidak berani lagi menimbulkan masalah bagi dunia. Meskipun itu kejahatan, ini adalah pertarungan kecil di area kecil, dan kami tidak berani mengganggu beberapa kaisar naga. Pada saat yang sama, mereka cukup berhati-hati, menutupi penutup, menyeka pantat, menyembunyikan informasi dan cara lainnya, tetapi juga melakukan kesempurnaan. Ini semua adalah pembicaraan berbeda di zaman kuno, yang pernah didengar oleh Ji Tian Xing. Oleh karena itu, dia mempunyai kesan buruk terhadap orang miskin, aneh, dan rakus. Dan sedikit lagi. Kedua ras ini tidak hanya bersaudara, tetapi juga diam-diam membentuk aliansi untuk maju dan mundur bersama. Suku Tauti menempati gua pemakan bintang di langit cerah. Kebetulan, surga Dong Tian yang dihuni oleh orang miskin dan asing berada di kawasan ganyang sebelahnya. Meski sesekali terjadi sedikit gesekan antara kedua kelompok. Namun seringkali, terutama ketika mereka melakukan hal-hal buruk, mereka tetaplah united. Sialan, seharusnya aku mengabaikan masalah ini. Seharusnya aku mengira orang-orang malang dan aneh itu ada di wilayah ganyang. Jitiansing mengerutkan kening, cahaya dingin muncul di matanya, dan ekspresinya agak bermartabat. Tentu saja, dia ingin meninggalkan wilayah udara yang bersih dan pergi ke Gua Jiuksuan kebangsaan Jinpeng. Daerah ganyang adalah satu-satunya tempat untuk dikunjungi. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan Gua Jiuksuan berada di tepi barat laut benua Singyuan, dekat dengan laut dewa yang tak berujung. Dia tidak bisa berkeliling dua atau tiga daerah untuk menghindari orang miskin dan asing, bukan? Sekarang semuanya sudah selesai tidak ada gunanya. Dia hanya ingin mencari tahu orang kuat seperti apa yang dikirim oleh orang-orang miskin dan aneh selain 18 elit pembunuh darah. 3633 Ola pembunuh darah ada di sini. Pedang hitam di depanmu akan berhenti dengan cepat. Ketika pedang penguburan masih berjarak 3000 mil dari Ola pembunuhan darah, 18 dewa pelindung darah bersorak dengan satu suara. Suara yang dingin dan menakutkan benar-benar memiliki momentum yang menakjubkan. Namun sayangnya, itu tidak berhasil. Itu tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka untuk sementara, atau mengurangi kecepatan terbang pedang penguburan. Sebaliknya, kecepatan pedang penguburan juga dipercepat dua poin, seperti kilat gelap langsung menuju raja dewa pelindung darah. Kecepatan mengubur pedang langit sangat cepat, yang hanya bisa dibandingkan dengan raja dewa atas. Namun, Ola pembunuh darah elit di kerajaan dewa atas ini hampir tidak dapat melihat jejak pedang penguburan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak, hati-hati, dan melambaikan pedang mereka untuk melawan. Tentu saja, semuanya sia-sia. Bang! Pedang penguburan dengan mudah melewati dahi elit dari Aula Pembunuhan Darah Pertama, langsung menghancurkan keilahiannya dan memercikkan seikat bunga darah. Kemudian, pedang penguburan langit melewati kepalanya, dan apetir gelap menyambar di langit, dan secara akurat menusuk elit Tang Suesa Kedua. Masih di tengah dahi, di seluruh pikiran, hancurkan keilahian, satu tembakan pembunuhan kedua. Pedang penguburan surga menembus dari belakang yang kedua kepala seseorang, dan menyerang elit dari Aula Pembunuhan Darah Ketiga. Hal yang sama terjadi lagi. Selanjutnya, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Suara demi suara pengap meledak, disertai dengan mekarnya darah lagi di langit. Mengubur pedang langit seperti mantra yang mengancam jiwa, yang merenggut sembilan nyawa elit berturut-turut. Semuanya terjadi dalam satu kesempatan, secepat Aurora. Sembilan ruang pembunuhan darah elit yang terbunuh dalam hitungan detik semuanya memiliki lubang darah besar di dahi mereka, tetapi tubuh mereka masih dalam kondisi baik, sehingga mereka jatuh dari langit. Pada hari kerja, Aula Pembunuhan Darah Elit di Kerajaan Dewa Atas ini semuanya terkenal dan berkuasa di wilayah Ganyang. Tidak peduli di Kerajaan Ilahi mana mereka berada, mereka adalah tokoh-tokoh mulia seperti Jenderal Ilahi, Marsikal, dan Guru Nasional. Namun di bawah pedang penguburan surga, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia terbunuh dalam hitungan detik. Sembilan pembunuh darah elit lainnya selamat karena mereka berada jauh. Bagaimanapun, 18 elit pertama tersebar, menarik garis pertahanan yang panjang. Tidak peduli seberapa cepat pedang penguburan itu, dibutuhkan beberapa saat untuk membunuh sembilan elit dalam satu detik. Melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, sembilan elit Aula Pembunuh Darah yang ketakutan hingga jatuh ke tanah, siapa yang berani menyerang dengan pedang. Alam penuh dengan kemunduran, meledak dengan kecepatan tercepat, melarikan diri. Pedang penguburan dengan cepat meluncurkan pengejaran, mengikuti mereka ke utara. Wah! Dalam sekejap mata, pedang penguburan berhasil menyusul tiga elit Aula Pembunuh Darah dan membunuh mereka dengan cepat. Namun, ia hendak mengejar enam elit lainnya, tetapi tiba-tiba beberapa cahaya ilahi datang dari depan. Itulah keterampilan sihir yang dikeluarkan oleh salah satu dewa yang kuat. Ini sangat kuat. Sua, sua-sua. Ada sepatu seluncur es dan pedang es yang menutupi dunia, ada api ilahi yang berubah menjadi ribuan anak panah dan hujan, ada juga bayangan virtual binatang buas di pegunungan, dan segala jenis guntur dan kilat. Jitiansing, yang tinggal di dunia pedang, segera menilai bahwa itu adalah keterampilan sihir yang dilepaskan oleh empat dewa atas. Apakah akhirnya muncul? Jitiansing mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia muncul di dunia pedang. Langit keluar dari udara tipis, singkirkan pedangnya dan menghilang. Sepertinya dia tidak pernah muncul. Masih ada nafasnya di bagian langit dan bumi ini, tapi kita tidak dapat menemukan jejaknya setelah mencari lebih dari seratus ribu li. Boom! Bang! 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 Seni sihir pisau es, pedang es, hujan panah api, dan pedang raksasa wanzang, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, semuanya jatuh ke langit dan mendarat. Dengan suara mengguncang langit dan bumi dan mengguncang langit, padang rumput seluas 30 ribu mil telah dibom menjadi reruntuhan. Bumi retak, dan reruntuhan 30 ribu mil berubah menjadi bumi hangus, ditutupi selokan dan lubang. Debu dan api yang tak berujung membubung dan menyelimuti langit, membuat tempat itu kacau balau. Dan ada beberapa retakan gelap lagi di langit, dengan badai kehampaan yang bergejolak melintas. Suara dan prestise yang begitu mengerikan, sehingga langit selatan mengejar beberapa dewa, tetapi juga untuk itu. Sebelum mereka tiba di medan perang, mereka berkomunikasi secara rahasia dan mengirimkan seruan. Apakah ini cara raja? Sungguh mengerikan. Pastilah sesepuh dan pelindung Dharma dari orang-orang miskin dan asing yang melakukannya. Anak itu pasti akan mati. Omong kosong, dewa-dewa atas itu bergandengan tangan untuk menyerang, bahkan puluhan ribu mil langit dan bumi dihancurkan, belum lagi bocah naga. Orang miskin dan aneh selalu kejam, dan mereka lebih sulit bergaul daripada orang taoti. Kamu harus memperhatikan kata-katamu nanti, dan jangan membuat beberapa orang berkuasa marah. Untuk mengingatkan saya. Selama pembicaraan mereka, keempat dewa telah melewati langit yang dipenuhi asap dan tiba di tempat kejadian itu terjadi. Pada saat ini, mereka melihat ada empat dewa yang kuat di langit, tampak suram di sekeliling. Kempatnya raja semuanya orang miskin dan aneh. Mereka semua seperti serigala dan harimau dengan sayap darah di punggung mereka. Pemimpinnya memiliki keterampilan yang luar biasa, dan nafasnya agung dan agung. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut ungu, mengenakan baju besi biru tua dan membawa pisau pemotong jiwa dengan panjang lebih dari sepuluh kaki di tangan kanannya. Ada dua lelaki tua, seorang lelaki parubaya, semuanya mengenakan baju besi ungu. Sebaliknya, mereka sedikit lebih lemah. Tuan Ganyang wilayah ini paling paham dengan situasi masyarakat miskin dan asing. Dia dengan cepat menyampaikan suara itu kepada guru kingkong, itu adalah pelindung kiri orang miskin dan orang asing, dan ada enam, tujuh, dan delapan tetua. Pelindung. Zuodharma adalah raja dewa tertinggi dari delapan tingkat. Enam tetua dan tujuh tetua adalah tujuh tingkat kerajaan Tuhan. Hanya delapan tetua yang masih muda dan memiliki enam tingkat kekuatan di kerajaan Tuhan. Setelah mendengarkan perkenalan penguasa wilayah Ganyang, penguasa wilayah udara jernih memiliki lubuk hatinya dan diam-diam berterima kasih padanya. Kemudian, keempatnya terbang dan memberi hormat kepada pelindung Zuodharma dan yang lainnya. Kami telah melihat pelindung kiri dan para tetua. Sikap keempat Master Domain dan Wakil Master Domain sangat rendah, dan ekspresi serta nada suara mereka juga sangat hormat. Pelindung kiri menutup telinga terhadap mereka dan bahkan mengabaikan mereka. Dia menggunakan kekuatan sihirnya dengan mata tertutup untuk mencari jejak target. Takut dipermalukan, tetua kena melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu sopan, yang penting berbisnis dulu. R. Kempat Master Domain dan Wakil Master Domain tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi bingung. Master Domain ganyang mau tidak mau bertanya, enam tetua, kamu baru saja menembak, bukankah kamu meledakan untuk membunuh anak itu? Kenam tetua mengerutkan kening dan berkata, anak itu tidak muncul sama sekali. Sekarang bahkan pedang hitam telah menghilang. Kempat Master Domain tiba-tiba tercengang, dan suasana santai mereka kembali meningkat. Melihat penampilan mereka yang sedikit berbeda, kenam tetua itu merasa malu, takut kehilangan gengsi orang miskin dan asing serta membuat orang meremehkan mereka. Jadi dia menjelaskan dua kalimat lagi. Kami hanya ingin menyelamatkan enam pembunuh darah elit. Saya ingin menghentikan pedang hitam dan memaksa bocah itu muncul. Saya ingin memastikan targetnya ditetapkan. Siapa sangka dia menghilang begitu saja? 3.634 Enam tetua hanya untuk menghadapi orang miskin dan aneh, hanya menjelaskan beberapa patah kata. Sayang sekali dia menjelaskannya, tapi tidak malu dia menjelaskannya. Selain itu, pelindung Zuo Dharma selalu menghargai kata-kata seperti emas, dan selalu dingin serta tanpa ampun. Dia segera membuka matanya dan menatap ke enam tetua itu. Ke enam tetua gemetar sejenak, dan segera diam dan membuang muka. Tentu saja, keempat master domain itu tidak bodoh. Ketika mereka memahami kebenaran masalah ini, mereka juga tahu bahwa orang-orang miskin dan asing telah kehilangan muka mereka dan pelindung Dharma kiri terbakar amarah. Oleh karena itu, mereka sangat pintar untuk membubarkan diri, menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mencari jejak Jitian Sing, dan mengucapkan beberapa kata untuk mengatasi rasa malu. Binatang kecil terkutuk itu sama berbahaya dan liciknya seperti yang dikatakan oleh Patriark Tao. Ya, kecerobohan kamilah yang membuatnya bersembunyi. Hahal lagi pula, anak laki-laki itu takut pada kami dan tidak berani saling berhadapan, jadi dia menjadi kura-kura dengan kepala menciut. Untuk menghancurkannya sesegera mungkin. Di permukaan, mereka sepertinya sedang mendiskusikan taktik. Namun nyatanya, itu juga merupakan alasan bagi empat raja dewa orang-orang miskin dan asing, untuk meredakan suasana canggung. Sungguh efektif. Ekspresi muram pelindung Dharma kiri semakin meredah. Dia menutup matanya dan terus mencari. Suwa, suwa-sua. Selanjutnya, delapan dewa yang kuat berpencar dan mencari di setiap inci ruang di seratus ribu mil langit dan bumi. Tidak hanya langit dan bumi, tetapi juga tiga lapisan dalam dan tiga lapisan luar dari ruang yang berbeda dicari dengan teknik rahasia luar angkasa. Namun sayangnya, mereka mencari selama setengah seperempat jam berturut-turut dan masih gagal. Samar-samar mereka dapat merasakan bahwa ada aura aneh kekuatan ilahi yang tersisa antara langit dan bumi, yang seharusnya menjadi milik Long Tian. Namun bagaimanapun mereka melakukannya, mereka tidak dapat menemukannya. Jelas sekali, Ji Tian Xing mengulangi kahlian lamanya dan menggunakan metode rahasia huntian untuk bergabung dengan dunia 200 ribu mil. Dengan kata lain, dia adalah langit dan bumi dengan radius 200 ribu mil, dan bagian langit dan bumi ini adalah dia. Delapan Raja Tuhan ada di depannya, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Apakah ini cara terbaik untuk bersembunyi? Dengan tingkat kekuatan Ji Tian Xing saat ini dan pencapaian mendalam dalam metode rahasia huntian, saya khawatir hanya Raja Dewa dan Kaisar Dewa Puncak yang dapat mengetahui petunjuknya. Sekalipun mereka ingin mematahkan kepala, mereka tidak dapat menebak jawabannya. Namun, alasan mengapa dia menyembunyikan dirinya adalah karena dia tidak yakin berapa banyak Raja Kuat yang telah membunuhnya. Apa identitas dan kekuatan para Dewa yang berkuasa ini? Sekarang, setengah seperempat jam telah berlalu. Dia diam-diam menguping percakapan beberapa Dewa dan Raja, dan mungkin memahami identitas delapan Dewa. Di saat yang sama, dia juga melihat kekuatan delapan Dewa. Beringkarnasi di surga dan bumi, dia berpikir dalam hati, apakah hanya ada empat Master Domain, wakil Master Domain, dan empat Dewa Malang dan Aneh. Apakah tidak ada Raja Tuhan lain yang menunggu di sini? Langit dan bumi 200 ribu li. Tentu saja, dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa hanya ada delapan Dewa dalam jarak 200 ribu mil. Selain itu, ada enam elit Aula Pembunuh Darah, yang karakternya mirip semut, dia secara selektif mengabaikannya. Jika ada dua Dewa di sembilan alam, mungkin saya harus bekerja keras untuk membunuh beberapa Dewa dan kemudian mencoba melarikan diri. Karena kekuatan yang ada hanya sedikit, saya akan menerimanya dengan senyuman, haha. Setelah itu menguasai kekuatan menelan yang hampir sempurna, delapan Dewa tidak berbeda dengan makanan dan kekuatan ilahi di mata Jitiansing. Segera, dia mulai berburu dengan tenang. Pertama-tama, dia adalah wakil pemimpin Domain Ganyang. Orang ini adalah Raja para Dewa tingkat menengah. Dia hanya memiliki lima tingkat kekuatan di negara bagian Shenwang. Dia berada di sebelah timur medan perang, sendirian menjelajahi 30 ribu mil di sekitarnya. Pemimpin terdekat Ganyang dan delapan tetua dari keluarga miskin dan asing semuanya berjarak 30 ribu li. Jitiansing berpikir untuk bergerak, dan kemudian muncul di belakangnya, hanya berjarak seribu kaki. Dia mengabdikan dirinya pada pelepasan kesadaran ilahi dan menjelajahi ruang berbeda di sekitarnya. Jitiansing tiba-tiba muncul, dengan jejak fluktuasi spasial yang sangat lemah dan hampir tidak terlihat. Karena jaraknya terlalu dekat, dia menyadari ketidak normalan itu, dan tanpa sadar berbalik untuk mengayunkan pedang. Namun sayang, kecepatannya masih selangkah lebih lambat. Wah! Jitiansing telah mengangkat pedang penguburan, menusuk sedikit cahaya keemasan, lalu menghilang dan kembali ke langit dan bumi. Dia sangat yakin dengan pedangnya. Ini adalah salah satu kekuatan sihir kendo miliknya, pedang siang hari. Wakil Master Domain wilayah Ganyang hanya melihat cahaya dingin sebesar wijen, yang meluas puluhan juta kali di depan matanya. Pada saat berikutnya, dia diliputi oleh cahaya pedang berkobar. Bang! Dalam suara yang memekakan telinga, itu seperti lightsabar siang hari dari matahari dan meteor yang terik, yang menghancurkan Master Sekunder wilayah Ganyang menjadi beberapa bagian dan memercikkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti salju dan es di bawah terik matahari. Tubuhnya roboh dan hancur dan dengan cepat meleleh. Hanya roh yang paling ulet, tidak ada es dan salju yang mencair, yang terhempas menjadi lebih dari 20 keping-puing, berserakan dari langit. Baju besi lembut yang dia kenakan, pedang ajaib di tangannya, dan jubah yang dibuat khusus semuanya hancur dan terpelintir, dan potongan yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Hanya cincin luar angkasa yang paling sedikit rusak, masih dalam kondisi baik, dan jatuh bersama-sama dari langit. Sebelum puing-puing jatuh ke tanah, penguasa Ganyang dan delapan tetua dari keluarga miskin dan aneh, yang berada 30 ribu mil jauhnya, menyadari situasi abnormal tersebut dan menoleh untuk melihat tempat kejadiannya. Ketika kedua orang tersebut melihat lokasi ledakan wakil pemimpin domain wilayah Ganyang, mereka berdua saling menatap dan terkejut. Pencuri sialan, apakah kamu menyerangku secara diam-diam? Dan satu tembakan dan satu detik. Memperingatkan dan melarikan diri. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak mereka pada saat yang sama, keduanya terkejut. Pada saat berikutnya, kedua dewa itu bereaksi, merasa ketakutan dan menjadi sangat waspada. Karena anak laki-laki itu mulai menyelinap masuk dan membunuh seorang raja, kemungkinan besar salah satu dari mereka akan mengikuti. Hampir di saat yang bersamaan mereka mendapat ide. Di belakang delapan tetua, sesosok muncul dengan tenang. Jubah putih, badan tinggi dan kuat, dahi bertanduk naga, permukaan badan ditutupi sisik naga emas. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Jitiansing. Delapan tetua hanyalah raja dewa tingkat enam tingkat menengah. Dalam hal kekuatan, ini sedikit lebih tinggi dari Jitiansing. Dalam hal efektivitas pertempuran sebenarnya, sepuluh di antaranya tidak cukup untuk dibunuh oleh Jitiansing. Wah! Jitiansing mengejutkan Hong dan menusuknya dengan pedang. Dia menghilang dengan cepat dan kembali ke langit dan bumi. Dia sangat percaya diri dengan pedangnya, dan tidak memberikan kesempatan kepada delapan tetua untuk melawan dan menghindar. Alasan mengapa dia muncul sejenak, menikam pedang, dan kemudian menyembunyikan dirinya di langit dan bumi, adalah karena dia tidak ingin membeberkan lebih banyak informasi dan membiarkan dewa lain melihat kekurangannya. 3.635 Meskipun demikian, delapan tetua sangat waspada dan menyadari ruang di balik gelombang tersebut tepat waktu. Dia langsung menyadari bahwa Long Tian telah menyerangnya. Pada saat ini, sarafnya tegang hingga batasnya, dan kekuatannya juga meledak hingga ekstrim. Tanpa ragu-ragu, dia segera berpindah ruang untuk menghindari serangan Long Tian. Namun, ketika dia meluncurkan sihir penggerak ruang angkasa, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya terbatas. Itu diblokir oleh pedang yang panjangnya 10 zang, menggumpal sebagai substansi dan bersinar dengan emas. Lagipula, ada lebih dari 200 jenis kendo, yang lebih sakti dan bertenaga. Sudah berakhir. Delapan tetua gagal berkedip pada saat yang sama, terlintas di benak dua kata ini, mata juga memancarkan warna putus asa. Bahkan jika dia mengayunkan pedangnya tepat waktu, mengeluarkan kekuatan seumur hidupnya dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan, itu sudah terlambat. Kegagalan kedipan menunda sepertiga detik, lalu memutuskan kejatuhannya. Tidak mungkin, Raja Tuhan di antara pertarungan yang kuat, seringkali menang atau kalah dalam sekejap. Delapan tetua juga menyimpan postur mengayunkan pedang, dan seluruh tubuhnya penuh cahaya. Pedang ajaib itu dipenuhi dengan cahaya pedang yang menyilaukan ratusan sang. Bang! Tapi sayang sekali pedang ajaibnya belum dipotong, dan pedang emas sepanjang 10 kaki Aon menusuk kepalanya. Kelihatannya tidak besar, dan tidak memiliki pedang emas, tapi tidak terkalahkan dan menghancurkan segalanya. Boom! Cahaya dewa pelindung tubuh delapan tetua langsung runtuh, kepalanya juga langsung meledak, mengubah puing-puing dan air darah menjadi langit, berhamburan ke angkasa. Secara alami, keilahiannya juga hancur berkeping-keping oleh pedang emas dan tersebar dari langit. Delapan tetua jatuh dan terbunuh dengan satu pedang. Mayat tanpa kepala, berlumuran darah dewa, jatuh dari langit. Pada saat ini, pecahan keilahian, baju besi, artefak, dan cincin ruang angkasanya jatuh ke bumi. Gelombang samar muncul di reruntuhan dan bumi yang hangus. Di reruntuhan puing-puing ketuhanan dan cincin luar angkasa, mereka ditelan bumi dan menghilang. Saat berikutnya, benda-benda ini masuk ke dalam cincin luar angkasa Jitiansing. Penguasa Ganyang menyaksikan wakil penguasa dan delapan tetua terbunuh dalam hitungan detik. Dia takut sampai ke tanah. Kekuatan wakil Master Domain lebih rendah dari dia. Hanya saja dia dibunuh oleh Long Tian. Namun kekuatan delapan tetua yang mirip dengannya, secara tak terduga juga tidak bisa lepas dari akhir satu gerakan pembunuhan kedua. Bukankah ini berarti jika Long Tian baru saja menanganinya? Hal yang paling menakutkan adalah Long Tian memiliki dua serangan diam-diam, keduanya cepat berlalu. Hingga saat ini, penguasa Ganyang hanya melihat sosok Long Tian dan wujud wajahnya. Dia tidak melihat wajah dan ekspresi Long Tian dengan jelas. Belum lagi kekuatan alam Long Tian, cara bergerak dan informasi lainnya. Mengerikan, mengerikan. Kita semua memandang rendah dia. Pantas saja dia akan dikejar oleh Klan Tauti. Bahkan pemimpin Klan Tauti tidak bisa membantunya. Air berlumpur ini tidak bisa tercampur lagi, kalau tidak nyawa raja akan hilang. Tersesat. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan penguasa wilayah Ganyang melarikan diri ke utara tanpa menoleh ke belakang. Dia mengeluarkan kekuatan sihir seumur hidupnya dan meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Dua dewa berturut-turut dibunuh oleh Jitian Singh, dan empat dewa dalam jarak 70 ribu mil di dekatnya semuanya menyadari kelainan tersebut. Enam tetua dan tujuh tetua dari orang miskin dan orang asing, serta Master Domain dan Wakil Master Domain Langit Cerah, semuanya menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi situasi umum. Meski begitu, mereka gagal menyaksikan jatuhnya kedua dewa tersebut. Tapi mereka tahu, ada yang tidak beres. Bersembunyi di kegelapan, Longtian diam-diam menyerang dan membunuh dua dewa berturut-turut. Tiba-tiba, keempat dewa itu sangat waspada, dan hati mereka terangkat. Mereka langsung mendatangi lokasi kejadian dan spontan berkumpul. Setiap orang memiliki gagasan yang sama, mudah untuk diserang sendirian dan aman untuk berkumpul. Tentu saja, tetua ke-6 dan tetua ke-7 tidak lupa mengirimkan pesan kepada pelindung kiri dan melaporkan masalah tersebut. Pelindung Dharma kiri adalah yang terkuat dan paling percaya diri. Dia telah terbang 100 ribu mil, memperluas pencariannya. Saat keempat tetua dengan panik dalam perjalanan, perasaan ilahi mereka menemukan bahwa buronan penguasa ganyang juga tragis. Suah! Tepat di depan pelariannya, ada kilatan ruang, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Jubah putih, rambut hitam, tampan, berkilauan, suci dan agung. Jika pada hari kerja, kewarga negaraan naga muda mampu melakukan evaluasi ini. Tapi sekarang di mata penguasa ganyang, orang ini adalah iblis yang ganas dan mengerikan. Long Tian tidak lagi menyerang secara diam-diam di belakang punggungnya. Dia muncul begitu saja di depannya dan membunuhnya dengan pedangnya. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatan Long Tian sangat kuat, dan dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyelesaikannya dengan cepat. Tapi penguasa wilayah ganyang telah menasihatinya. Melihat saat Ji Tian Xing muncul, dia tidak ragu-ragu untuk menyesuaikan arah, belok kiri dan melarikan diri. Yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata adalah saat ia berlari menyelamatkan nyawanya. Ia tak lupa berteriak, Selamatkan hidupmu, Tuhan. Kami tidak punya keluhan atau permusuhan. Saya bukan lagi musuh Anda, jadi saya akan mundur. Tapi sayang sekali. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pergeseran ruang angkasa terputus. Itu benar, apakah kedipannya terputus? Di saat yang sama, Ji Tian Xing meraihnya dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, hukum ruang angkasa datang, menghalangi ruang ribuan mil. Terlebih lagi, kekuatan suci spasial yang menakutkan muncul, menghancurkan langit. Klik, klik. Dengan ledakan suara yang tajam, ruang ribuan mil benar-benar runtuh dan membingungkan. Kedipan Sang Master diinterupsi dengan paksa, dan dia segera digigit kembali. Wajahnya pucat dan mulutnya terbuka untuk mengeluarkan anak panah berdarah. Kekuatan ilahi di tubuhnya sangat keras, dan pikirannya juga terpengaruh, dan kesadarannya agak kabur. Hatinya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Mengerikan sekali, dia bahkan menggunakan hukum ruang angkasa, Sengsheng mencubit dan meledakan ruang ribuan mil. Raja telah meminta belas kasihan, tetapi dia masih ingin membunuh mereka semua. Penguasa Ganyang tahu betul bahwa hanya Raja Dewa yang unggul dari delapan dan sembilan alam dapat mengembangkan hukum luar angkasa hingga tingkat tertentu, dan memiliki kekuatan ilahi yang begitu mengerikan untuk menghancurkan kelahiran luar angkasa. Sayangnya, dia hanya ingin menjual wajah klan Tauti, dan kemudian dia bertemu dengan pria yang begitu buruk. Ini sangat buruk. Saya tahu bahwa, anak laki-laki pengkhianat yang tidak cukup untuk ditakuti, oleh Tau Yongsheng adalah orang yang sangat besar sehingga dia tidak akan terlibat dalam masalah ini jika dia dibunuh. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia. Sua. Jitiansing mengangkat tangan kanannya, dan pedang surga bersinar kembali. Dia menebas penguasa Ganyang. Bang. Suara teredam lainnya keluar dari langit. Penguasa Ganyang mencoba yang terbaik untuk memperkuat perisai cahaya ilahi dan memegang pedang ajaib di kepalanya, tetapi dia masih terbelah dua oleh pedang raksasa. yaitu cahaya memercik dan darah beterbangan. Dua setengah dari mayat itu jatuh dari langit, dan lebih dari dua puluh keping pecahan keilahian beterbangan seperti kupu-kupu. Sosok Jitiansing menghilang lagi dan menyatu dengan langit dan bumi. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode rahasia huntian. Dia tidak hanya menganggap kekuatan sihir ini sebagai metode pertahanan dan penyembunyian terkuat, tetapi juga mengubahnya menjadi metode misterius yaitu menusuk dan berkedip. Tiga raja terbunuh berturut-turut, semuanya berakibat fatal. Empat raja dewa yang bergegas mendukung mereka semua menyaksikan pembunuhan penguasa Ganyang. Mereka dikejutkan oleh kekuatan dan teror Long Tian, tapi mereka juga sedikit mengerti. Tangan kejam Long Tian Xin. Bahkan jika penguasa Ganyang mengaku kalah dan melarikan diri, atau bahkan menyerahkan martabatnya dan meminta belas kasihan, dia akan mati. Ini menunjukkan bahwa selama dia berpartisipasi dalam rencana intersepsi dan mencoba membunuh Long Tian, dia tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Ketika empat dewa Wang Dun, tekanannya meningkat pesat, hanya merasakan desir dingin di punggung, mata juga menjadi sangat bermartabat. Sepertinya hari ini harus menjadi akhir hidup dan mati, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Anak laki-laki itu menghilang lagi. Raja ini mungkin tahu tentang sihir takasat mata miliknya. Oh, ayolah, bagaimana dia melakukannya? Keempat. Dewa berkumpul dengan cepat, dan ketika mereka berada 10 ribu mil jauhnya, mereka semua bergegas ke tempat di mana penguasa Ganyang dibunuh. Dalam perjalanan, beberapa dewa juga berkomunikasi satu sama lain. Kalimat dari tujuh tetua dewa suku miskin dan aneh membuat enam tetua, penguasa domain langit cerah dan wakil master domain semuanya tertarik padanya. Tujuh. Tetua mengerutkan kening dan merenung sejenak, dan dengan nada rendah dan bijaksana, dia berkata kepada orang banyak, kami telah mencari sejauh 100 ribu mil, bahkan mencari di ruang angkasa dengan derajat yang berbeda-beda, tetapi kami belum menemukannya. Tapi nafasnya ada di mana-mana, maksudnya itu apa? Ini menunjukkan bahwa dia berada di antara langit dan bumi. Hanya dengan mengubah cara hidup kita tidak dapat mengetahuinya. Penguasa wilayah King Kong adalah pendukung yang sangat berkualitas dan dengan cepat bertanya, tujuh tetua, bagaimana dia ada? Tujuh tetua menunjuk ke bumi di bawah kaki mereka dan berkata dengan penuh arti, kami mencari di langit, di bumi. Dan ruang dengan derajat yang berbeda, tetapi kita hanya mengabaikan satu titik. Mungkinkah tanah seluas 100 ribu li itu dibuat olehnya? Sepatah. Kata membangunkan si pemimpi. Tiga lainnya terkejut dan kemudian menunjukkan ekspresi yang rumit. Kenam tetua tidak bisa tertawa atau menangis, dan bergumam, bahkan jika kita menggunakan sihir lokal, sulit untuk melakukan ini, kan? Terlebih lagi, pertempuran yang baru saja terjadi seringkali menghancurkan 20 atau 30 ribu li. Jika dia tidak terluka parah, dia akan berubah menjadi bumi. Namun, penguasa wilayah udara yang jernih tiba-tiba tercerahkan dan menganggup berulang kali, tujuh tetua memiliki pendapat yang tinggi. Ini mungkin kebenarannya. Posisi wakil pemimpin domain sedikit lebih rendah. Dia tidak bisa mendukungnya, dan dia tidak punya keberanian untuk bertanya. Dia hanya bisa menunjukkan ekspresi bijaksana. Wajah tua ketujuh itu tanpa ekspresi, matanya tegas dan berkata, meskipun dugaan wang ini terdengar agak tidak masuk akal, ini adalah satu-satunya jawaban. Adapun detailnya, kebenaran akan terungkap ketika pelindung Dharma Kiri datang untuk menangkap anak itu. Selama percakapan mereka, mereka telah sampai di tempat di mana penguasa Gan Yang dibunuh. Sayangnya, Ji Tian Xing sudah lama menghilang. Potongan dewa dan cincin luar angkasa penguasa wilayah Gan Yang telah jatuh ke reruntuhan bumi dan ditelan oleh bumi. Kempat Raja Tuhan berhenti di langit, saling membelakangi dan membentuk garis pertempuran, waspada terhadap lingkungan sekitar. Anak itu bersembunyi lagi, kita tidak bisa membubarkan diri. Kita harus menjaga formasi dan mencegah dia melakukan serangan diam-diam lagi. Iya, meski belum bisa dipastikan kalau bocah itu berubah menjadi bumi, memang benar dia muncul dan menghilang, dan kita harus menjaganya dengan ketat. Tunggu dengan sabar semuanya. Saya sudah mengirimkan pesan kepada pelindung Dharma Zuo. Dia akan datang untuk bergabung dengan kita segera. Lalu, keempat Raja Dewa sangat gugup dan waspada. Mungkin menurutku itu lucu, dan juga memalukan. Oleh karena itu, kedua tetua dan penguasa wilayah udara yang jelas mengucapkan beberapa kata untuk menghibur diri dan membenarkan diri sendiri. Lagipula, mereka semua adalah Dewa dan penguasa domain tingkat tinggi, selalu menyendiri, pendiam, dan sombong. Sungguh memalukan ditakuti oleh Ji Tianxing. Namun, sebelum ke-6 tetua selesai berbicara, cahaya menyelaukan tiba-tiba muncul dari jarak 70 ribu hingga 80 ribu mil menjauh, dan seberkas cahaya yang mengjulang tinggi meledak. Tiba-tiba, orang-orang menjadi gugup. Di sana, apa yang terjadi? Penatua ketujuh tanpa sadar bertanya, ekspresinya sedikit bingung. Kepala wilayah udara jelas mengerutkan kening, dan ekspresi wajahnya berkata dengan suara rendah yang jelek, sepertinya ada yang berkelahi. Dia ingin menjelajah dengan kesadaran ilahi, tetapi dia melampaui lingkup kesadaran ilahi. Deputi tulang punggung domain garing diam ketika seorang bisu, dia yang paling lemah, tidak memiliki suara. Namun, sesepukenam tiba-tiba memikirkan apa yang terjadi, dan tiba-tiba warna wajahnya berubah drastis, dan dia berseru. Ya Tuhan, bajingan yang membunuh ribuan pedang telah menyerang pelindung kiri. Segera setelah pernyataan ini dibuat, tiga lainnya tercengang di tempat. Apa, orang itu tadi ada di sini? Dalam sekejap mata, dia berada 70 atau 80 ribu mil jauhnya. Bagaimana mungkin, meskipun itu telepati, tidak secepat itu. Bahkan jika ada teknik berkedip cepat, itu pasti akan menunjukkan cahaya ilahi dan fluktuasi ruang. Apakah orang itu gila, pelindung Zuo Dharma adalah raja dewa tertinggi dari delapan alam. Beraninya dia menyelinap masuk. Meskipun demikian, keempat dewa telah mencantumkan Jitian Singh sebagai musuh berbahaya kelas 1 dan melebih-lebihkan kekuatannya. Namun, dia tiba-tiba muncul 70 ribu mil jauhnya dan melancarkan serangan terhadap pelindung kiri Dharma, yang luar biasa dan penuh kengerian. Lenggat sejenak, ke-6 tetua menenangkan badai di dalam hatinya, dan berkata dengan suara rendah, jangan kaget. Ayo kita memperkuat dan membunuh anak laki-laki dengan pelindung kiri. Usulan ini didukung oleh ketiga dewa. Keempat pria itu bergegas ke barat laut untuk membantu pelindung Dharma kiri secepat mungkin. Faktanya, dugaan ke-6 tetua itu sepenuhnya benar. Setelah membunuh tiga dewa berturut-turut, Jitian Singh tentu saja akan terus menyerang lima dewa lainnya. Namun, 6 tetua, 7 tetua, Master Domain King Kong, dan Wakil Master Domain tidak tahu malu dan berkumpul bersama. Keempat pria itu saling bertarung seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Hal ini membuat Jitian Singh pusing. Jika dia berada di depan keempatnya, menggunakan segala macam skill sihir dan kartu, tentu saja dia bisa membunuh keempatnya. Namun dalam hal ini, dia akan mengekspos dirinya sendiri dan mengungkapkan lebih banyak informasi. Terlebih lagi akan menunda waktu. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengubah target dan mengunci raja dewa yang kesepian 80 ribu lidari barat laut. Kiri pelindung orang-orang miskin dan aneh. Ini adalah raja dewa tingkat 8 yang unggul. Dia telah berlatih selama lebih dari 20 ribu tahun. Keahliannya sangat mendalam. Jadi dia sangat percaya diri, berani mencari-cari sendirian, tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Bahkan, dia khawatir tidak dapat menemukan Long Tian, dan Long Tian ingin membunuhnya. Namun di mata Jitian Singh, pelindung kiri tidak jauh berbeda dengan empat dewa. Dia yang sendirian adalah sasaran perburuannya. Dengan cara ini, Jitian Singh menggunakan metode rahasia pemburu untuk muncul dari udara sejauh 80 ribu li, dan dengan tegas menyerang dan membunuh pelindung kiri. 3637 Ketika Jitian Singh muncul dari udara dan menyerang dengan pedang, pelindung kiri tidak terkejut tapi senang. Hahaha, aku mencarimu kemana-mana. Aku tidak menyangka kamu akan jatuh ke dalam perangkap. Penjaga kiri menerima pesan dari enam tetua dan mengetahui bahwa Jitian Singh telah membunuh tiga dewa. Oleh karena itu, ketika ada fluktuasi ruang di belakangnya dan cahaya pedang yang menyilaukan menyala, dia tidak perlu melihat ke belakang sama sekali, dan dia tahu bahwa Jitian Singh telah bergerak. Dengan cibiran di wajahnya, dia menggunakan kekuatan sihirnya dan menebaskan pedangnya ke belakang. Neraka meledak dan terbakar. Pelindung Dharma kiri meraung, tubuhnya membengkak dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memegang epi berwarna merah darah yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki di kedua tangannya dan disapu dengan ganas. Dalam sekejap, ledakan neraka yang tak berujung menyembur keluar dari epi, yang lebarnya dari bangku, dan menutupi langit. Puluhan ribu mil diterangi oleh api yang menyilaukan. Dengan pelindung Dharma kiri sebagai pusatnya, seluruh tubuh telah menjadi wilayah ledakan neraka. Lautan api ungu tua melonjak, seolah membakar segala sesuatu di dunia. Bang, bang, bang. Cahaya pedang emas yang menyilaukan, yang panjangnya seratus sang, bertabrakan dengan kolom api neraka yang panjang, dan mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Pelindung kiri sangat percaya diri dengan kemampuan sihirnya. Namun, dia terkejut dengan hasilnya, menunjukkan ekspresi, neraka. Kolom api neraka yang panjang terbelah menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang emas dan meledak ke segala arah. Namun kekuatan cahaya pedang emas tidak banyak melemah, dan langsung menuju ke arahnya. Ayo. Pelindung Dharma kiri mengerutkan kening dan segera memberikan minuman dingin. Dia memegang epi merah darah di depannya. Dinding tebal cahaya ilahi. Bang. Ketika pedang emas bertabrakan dengan penghalang senguang, terdengar suara tumpul pada awalnya. Kemudian, keduanya bahkan runtuh pada saat yang sama, meledakkan puluhan juta keping cahaya ilahi. Klik. Dengan suara kresek dan dampak yang mengerikan, pelindung Dharma kiri diguncang terbalik dan terbang kembali. Dia berguling-guling di langit yang tinggi, wajahnya menjadi bengkok dan ganas, dan darah ungu disemprotkan dari mulutnya dan hidungnya. Butuh waktu lebih dari 200 mil untuk meredakan dampak teror dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Sial, apakah anak laki-laki itu begitu kuat? Pelindung Dharma kiri dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya dan menekan luka pada organ dalamnya. Wajahnya penuh ketakutan dan menangis pelan. Ketika pemimpin klan mengirimnya untuk melaksanakan tugas ini, dia tidak memberitahunya bahwa kekuatan naga muda itu begitu mengerikan. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak bisa meremehkan kecerobohan musuh. Dia hanya membawa tiga tetua yang berada di urutan terbawah. Sebelum berangkat, ia dan beberapa sesepuh masih berdiskusi dan menertawakan sampah orang Tauti. Bahkan seekor naga muda pun tidak dapat dibunuh. Sekarang dia akhirnya mengerti alasannya. Namun dia sama sekali tidak senang, bahkan menyesalinya. Ketika pemikiran ini terlintas di benak pelindung Dharma kiri, jejak Jitiansin telah hilang di lautan neraka yang bergejolak di depan. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang pelindung kiri, menghunus pedangnya dan menggunakan kahlian uniknya untuk membunuh. Pedang Kehancuran Ji, memegang pedang dari langit dengan seluruh kekuatannya, meraih pedang dari langit. Dia menyerap dua bagian kekuatan dunia, melalui peningkatan sihir Kendo, dilepaskan secara tidak hati-hati. Tiba-tiba, pedang emas sepanjang ribuan kaki, menyelaukan seperti matahari, menenggelamkan sosok pelindung Dharma kiri. Matanya penuh ketakutan. Dia mencoba mengedipkan mata, dan mencoba menghindar, tapi sia-sia. Ketika cahaya pedang emas muncul, dunia diblokir oleh hukum tak kasat mata. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggur ruang dan tidak bisa melarikan diri. Pedang itu, dia hanya bisa memilih untuk melawan dan melawan. Hidupku sudah mati. Pelindung Dharma kiri berteriak di dalam hatinya, memegang epi merah darah di kedua tangannya, mengeluarkan kekuatan seumur hidupnya dan memotongnya. Potong langit selamanya. Dengan raungan pelindung Dharma kiri, pedang darah di tangannya seterang lahar, dan melepaskan cahaya pedang berbentuk bulan sabit sepanjang 10 ribu kaki. Pedang ini juga mengandung kekuatan hidupnya dan kekuatan lebih dari 200 jenis hukum Sinto. Ini adalah aksi kartu dasarnya, salah satu gerakan membunuh terkuat. Boom! Satu cahaya pedang emas dan satu cahaya pedang merah bertabrakan satu sama lain dengan keras dan menimbulkan suara keras yang mengguncang langit. Cahaya pedang merah darah, yang panjangnya 10 ribu kaki, terpotong oleh pedang emas, dan hancur menjadi puluhan keping, tersebar di langit. Namun, kecepatan dan kekuatan pedang yang bersinar dengan emas tidak berkurang, dan mengenai pelindung kiri. Klik, dibandingkan dengan tabrakan dua lampu pedang. Cahaya tubuh pelindung Zuo Dharma, baju besi, dan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, runtuh seperti es dan cermin. Di tempat, tubuhnya meledak menjadi puing-puing, bercampur dengan hujan darah ungu, potongan baju besi dan jubah, terciprat dari langit. Hanya keilahiannya yang dipertahankan, dia melarikan diri ke utara dengan panik melalui hujan berdarah. Kehancuran tubuh Tuhan tentu saja merupakan luka dan akhir yang sangat tragis. Namun jika Anda bisa menjaga semangat, Anda akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, pelindung Dharma kiri tidak membuang waktu untuk berbicara keras, juga tidak peduli dengan kematian empat dewa lainnya. Hanya ada satu kata dalam kesadarannya. Melarikan diri. Namun sayang sekali Jitiansing dapat menghancurkan tubuh dewanya dengan dua gerakan, dan bagaimana dia bisa lepas dari keilahiannya. Haha, ini semua tentang rohmu. Jika kamu membiarkan rohmu melarikan diri, bukankah aku akan mengalami kerugian besar? Keilahian pelindung Dharma kiri baru saja lolos dari 8000 li. Tawa dingin Jitiansing tiba-tiba terdengar di samping dewa. Dia tiba-tiba ketakutan, gemetar dan mengaum. Pergi, jika kalian membunuh kalian semua, aku tidak akan mengampuni kalian. Pada saat yang sama, pelindung Zuo Dharma tidak segan-segan menghabiskan 5000 tahun kahliannya, membakar lebih dari 40 jenis hukum Sinto dan menggunakan kekuatan magis yang tabu. Semuanya tiba-tiba, keilahiannya juga menyalakan api darah, nafas roh meningkat 5 kali lipat. Pelariannya meningkat beberapa kali lipat, mencapai kecepatan cahaya, dan menuju ke utara. Pada hari kerja, banyak dewa terbang, mengatakan bahwa mereka, secepat, aurora, yang hanya menggambarkan kecepatan mereka. Namun situasi pelindung kirinya berbeda sekarang. Dia benar-benar mencapai kecepatan cahaya. Sejujurnya, kecepatan ini sangat buruk. Bahkan jika Jitiansing mengeluarkan kekuatan seumur hidupnya dan mengerahkan keterampilan unik apapun, dia tidak dapat mencapai kecepatan cahaya. Saat berikutnya, dia akan ditinggalkan oleh pelindung Dharma kiri, dan dia tidak akan pernah bisa menyusulnya. Lihat, keinginan pelindung Zuo Dharma untuk bertahan hidup begitu kuat dia. Meledak dengan kecepatan yang tidak dapat dia percayai, dan pada saat yang sama mencapai batasnya. Meski kekuatan dan kecepatan ini hanya bisa bertahan sesaat, itu cukup baginya untuk melarikan diri ratusan ribu mil. 3.638 Harga yang harus dibayar oleh pelindung Dharma kiri sangatlah tragis. Kekuatan sihir tabu ini tidak hanya menghabiskan kahliannya selama lima ribu tahun, tetapi juga membakar lebih dari empat puluh jenis hukum Sinto. Yang terpenting, di akhir casting, kekuatannya akan memudar hingga koma. Namun, itu sepadan dengan harga yang harus dibayar untuk melarikan diri dari cakar longtian dan bertahan dengan lancar. Pada saat melarikan diri dengan kecepatan cahaya, pelindung Dharma kiri berpikir demikian. Namun, sebelum pikirannya selesai, pemandangan keputus asaan muncul. Langit di sekitar keilahian itu terpelintir dan terlipat. Yang lebih menakutkan adalah di langit yang terdistorsi dan berfluktuasi itu, terdapat cahaya putih yang menyilaukan, bahkan terbentuk lingkaran tembok putih. Itu adalah penghalang ruang angkasa yang dipadatkan secara paksa dengan hukum luar angkasa. Ini itu keterlaluan. Bang! Tidak ada keraguan bahwa keilahian pelindung Dharma kiri membentur tembok putih. Suara teredam itu meledak, bergema di langit. Penghalang ruang putih yang menyala-nyala, juga akibat guncangan hebatnya, meledakan fluktuasi ruang yang kuat. Kecepatan pelindung Dharma kiri terlalu cepat. Itulah kecepatan cahaya. Namun, dia menabrak penghalang ruang angkasa dengan kecepatan cahaya. Hasilnya bisa dibayangkan. Klik, klik. Keilahiannya hancur dan retak. Karena rusak parah, kesadaran pelindung Dharma kiri menjadi redup dan kabur, dan perlahan-lahan mengalami koma. Sebelum dia koma, hatinya dipenuhi keengganan, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Kenapa? Kenapa begitu? Dia jelas membayar harga dan pengorbanan yang besar untuk mencapai kecepatan cahaya yang bisa dicapai oleh Raja Tuhan. Kenapa dia masih gagal? Ruang 100 ribu mil diblokir dan dipadatkan, dan penghalang ruang terpaksa terbentuk. Apakah hukum luar angkasa yang dikendalikan oleh langit naga telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan? Kemudian, kesadaran pelindung Dharma kiri jatuh ke dalam kegelapan dan koma sepenuhnya. Suwa! Dewa merah darah dengan retakan menjadi redup dan jatuh dari langit. Pada saat ini, Ji Tian Xing menggunakan metode rahasia huntian untuk memindahkan hampir 100 ribu mil ke sisi dewa. Dengan lambayan tangannya yang besar, dia menyalin keilahian yang retak itu ke tangannya. Pada akhirnya, itu adalah lelaki tua dari orang-orang miskin dan aneh. Bahkan jika hanya ada delapan tingkat kekuatan, kita tidak bisa meremehkannya. Untungnya, aku meninggalkan tanganku. Sebelumnya dan hampir membiarkanmu melarikan diri. Ji Tian Xing melihat keilahian di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah perang ini, dia juga memperjelas efektivitas tempurnya dan seberapa jauh jangkauannya. Itu harus setara dengan puncak dari delapan tingkat senwang. Para dewa di bawah delapan pada dasarnya adalah pembunuh kedua. Raja Dewa Delapan Alam biasa juga dapat membunuh dengan mudah. Adapun Raja Dewa Lama, seperti pelindung kiri, yang memiliki fondasi yang dalam dan banyak kartu, dia memerlukan pemikiran dan sarana untuk membunuhnya. Bahkan bagi Raja Dewa dari Sembilan Alam teratas, haruskah mampu mempertahankan yang tak terkalahkan. Setidaknya ia tidak akan disakiti oleh Raja Dewa Sembilan Alam seperti sebelumnya. Setelah memusatkan pikirannya, Jitiansing menghancurkan keilahian pelindung Dharma Kiri dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Kemudian, dia menemukan cincin luar angkasa pelindung Dharma Kiri dan memasukkannya ke dalam cincin itu. Setelah menyelesaikan ini, dia melihat ke langit selatan, mengibaskan penghalang ruang angkasa sejauh 100 ribu mil, dan sosoknya kembali ke langit dan bumi. 100 ribu mil ke selatan. 6 tetua, 7 tetua, penguasa domain langit cerah, dan wakil penguasa domain, penuh semangat dan semangat. Sebelumnya mereka melihat ada darah dan cahaya api di langit utara. Seharusnya itu menjadi pelindung Kiri yang bertarung dengan Long Tian. Mereka bergegas memberikan dukungan secepat mungkin, hanya untuk menemukan sesuatu yang tidak biasa di jalan. Posisi cahaya darah dan cahaya pedang sebenarnya bergerak ke utara. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dari mereka melarikan diri dan yang lainnya mengejar. Keempat Dewa segera menyimpulkan bahwa pasti Long Tian yang melarikan diri dalam kebingungan, dan pelindung Kiri mengejarnya sepanjang jalan. Selain hasil ini, tidak akan pernah ada kemungkinan kedua. Bagaimanapun, pelindung Dharma Kiri memiliki keterampilan yang mendalam, kekuatan tinggi, dan banyak sarana. Mereka harus bergegas secepat mungkin, membantu pelindung Kiri untuk membunuh Long Tian dan mendapatkan pujian. Jika Anda terlambat, Anda harus membersihkan medan perang. Akibatnya, keempat Dewa itu melaju dengan kecepatan tercepat, menurunkan kewaspadaan dan kewaspadaan, dan lupa menjaga formasinya. Kekuatan keempatnya berbeda, begitu pula kecepatan perjalanannya. Enam Penatua dan tujuh Penatua adalah yang paling kuat, sehingga mereka terbang di depan. Di sebelah mereka adalah penguasa langit cerah, yang berada lima ribu mil di belakang mereka. Wakil pemimpin terlemah dari langit cerah tergantung di belakang tim, delapan ribu mil jauhnya dari area utama langit cerah. Setelah Jitiansing kembali ke langit dan bumi, dia menjelma sebagai langit dan bumi 200 ribu li. Segala sesuatu di area ini berada di bawah, pengawasan, dan pengawasannya. Melihat postur dan ekspresi keempat Dewa, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Haha, mungkin mereka mengira pelindung Kiri sedang mengejarku, dan ingin mendapatkan pujian dan keuntungan dari masa lalu. Dengan cibiran di dalam hatinya, dia bergerak seratus ribu li dan muncul di belakang enam tetua dan tujuh tetua. Bayangan sepuluh sisi. Untuk mengambil keputusan dengan cepat, Jitiansing memberikan minuman dingin dan melakukan aksi kartu dasar. Dia seperti dua kacang polong di langit. Lima sosok segera muncul di langit sekitarnya. Enam, Harinaga, semuanya tampan dan kuat, memegang pedang penguburan, tetapi mereka menggunakan keterampilan pedang yang berbeda. Pedang bintang tujuh. Pedang langit yang patah. Satu pedang ke langit. Tianlong bangga dengan dunia. Kenam naga tersebar di seluruh langit, membentuk lingkaran 20 ribu li. Lingkaran ini tidak besar atau kecil. Itu hanya mencakup enam tetua, tujuh tetua, master domain langit cerah, dan wakil master domain. Kemudian, lusinan cahaya pedang yang menyilaukan, membawa kekuatan tertinggi, jatuh seperti banjir, menenggelamkan keempat dewa. Kempat dewa itu membayangkan bagaimana pelindung kiri Dharma menyiksa Long Tian dan betapa menyedihkannya dia dipukuli. Bagaimana mereka bisa waspada terhadap kemunculan enam, Harinaga, yang tiba-tiba di sekitar mereka dan melancarkan serangan dengan keberanian yang tak tertandingi. Ini sama sekali bukan serangan diam-diam. Ini adalah pengepungan terbuka. Tidak, bukan itu intinya. Long Tian, kenapa dia masih hidup? Tidak mungkin. Bukankah dia diburu oleh pelindung Dharma kiri dan hidupnya di ambang kematian? Hari-hari naga aman dan sehat dan telah menjadi enam. Kita pasti terpesona dan berhalusinasi. Apakah pelindung kiri sudah jatuh? Ketika cahaya pedang menyinari seluruh langit, keempat dewa itu tercengang, menunjukkan ekspresi ketakutan dan keputusasaan yang besar. Sesaat kemudian, cahaya pedang membanjiri sosok mereka. Bang, 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 boom. Suara Jiuk Siao meledak. Bergema di antara langit dan bumi. Di langit yang penuh cahaya dan kekacauan, keempat dewa terbunuh di tempat dan tubuh mereka tidak ditemukan. Mayat keempat orang itu digantung berkeping-keping dan berserakan dengan hujan darah, artefak, dan pecahan baju besi. Dan dewa mereka juga dipotong-potong, berserakan di reruntuhan bumi. Setelah film pendek diukir, dunia tenang. Bunuh rencana. Itu dia. 3639. Setelah meninggalkan medan perang, Ji Tian Xing terus bergerak ke utara. Selanjutnya, dia harus melintasi wilayah Ganyang dan delapan wilayah lainnya sebelum dia dapat mencapai tepi utara benua sumber bintang. Saat itu, dia akan pergi ke Gua Jiuksuan kebangsaan Jinpeng untuk mengunjungi leluhur Jinpeng. Sua. Itu masih merupakan pedang surga penguburan yang berlari kencang di atas awan, sementara Ji Tian Xing tetap berada di dunia pedang dan memasuki pagoda untuk menangani rampasan. Pertarungan barusan yang sangat lama, sebenarnya hanya memakan waktu seperempat jam. Ji Tian Xing membunuh delapan dewa yang kuat dan membunuh elit aulah pembunuh darah di delapan belas alam Senjun dan memperoleh banyak keuntungan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang aulah pembunuhan darah elit di kerajaan Tuhan. Ji Tian Xing tidak dapat melihat bagian dari keilahian mereka. Lagi pula, bahkan jika dia menghabiskan waktunya untuk menyempurnakan, dia tidak akan mendapatkan banyak hukum Sinto, dia juga tidak akan mendapatkan banyak kekuatan suci. Mustahil, dia sudah menjadi raja lima tingkat. Hanya pecahan dewa menengah dan atas yang memiliki efek baik padanya. Bahkan bagian dari keilahian raja yang lebih rendah dapat memainkan peran yang terbatas, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam distorsi ruang dan waktu, Ji Tian Xing duduk bersila di bawah pohon api darah dan mulai menghitung rampasannya. Pertama-tama, ada 18 cincin luar angkasa elit di Aula Sueza. Tuan-tuan ini adalah elit dari orang-orang miskin dan aneh. Latar belakang keluarga mereka tidak terlalu kaya, tetapi mereka jauh lebih kaya daripada dewa-dewa superior biasa. Ji Tian Xing memilah sumber daya budidaya dalam 18 cincin dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Diperkirakan secara kasar, kita memiliki sekitar 200 miliar sumber daya batu. Tentu saja, tidak ada artefak dan sumber daya tingkat raja di dalamnya. Pada dasarnya, semuanya setingkat dewa. Ji Tian Xing menempatkan 200 miliar sumber daya secara terpisah, menyerahkannya kepada Wu Shuang, Bai Long, Heilong, Qian Yu dan Ling Sui. Kemudian dia mulai memeriksa cincin luar angkasa dari delapan dewa. Dewa-dewa yang kuat ini adalah para tetua dari keluarga miskin dan asing, atau penguasa wilayah Qingkong dan Ganyang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berkuasa. Tentu saja kekayaan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dewa biasa. Ji Tian Xing membutuhkan setengah hari untuk menyelesaikan pemilahan delapan cincin luar angkasa. Dia mendapat sejumlah besar sumber daya budidaya, sejumlah besar bahan tingkat raja, pil, artefak, dan harta karun. Nilai sumber daya ini tidak mudah diukur. Namun, menurut perkiraan konservatif, total kekayaan delapan raja tersebut mendekati dua triliun. Ditambah sumber daya dan kekayaan asli cincin luar angkasanya, sekarang keluarganya hampir mencapai tiga triliun. Seperti kata pepatah, kuda tidak kaya tanpa rumput malam, dan manusia tidak kaya tanpa rejeki nomplok. Dengan rejeki nomplok ini, saya dapat mengultivasi diri saya hingga menjadi raja dewa tingkat atas, dan mendukung semua orang untuk berlatih hingga mencapai kondisi raja dewa yang disingkirkan Ji Tian Xing, cincin luar angkasa dan menunjukkan senyum puas. Dengan sejumlah besar harta dan sumber daya tingkat raja, bahkan jika dia menggunakan sendan dan harta untuk menumpuk, dia juga bisa menumpuk naga putih dan lin sue yang tak tertandingi ke dalam ranah raja dewa. Apa itu terlebih lagi, bakat orang-orang ini adalah bakat tanpa satu dalam sejuta. Selain itu, perlu disebutkan bahwa dia mendapatkan banyak bahan tingkat raja untuk peralatan pemurnian, alkimia, dan susunan dari cincin luar angkasa delapan dewa. Terlebih lagi, ini bahan kebetulan memiliki bahan obat yang dia kekurangan untuk menyempurnakan Ji Shuan Xing Yun Dan. Hari ini, bunga menelan bintang ada di tangan, dengan sembilan potong bahan pembantu dan tujuh belas potong bahan obat. Pil sajak bintang sembilan putaran, akhirnya bisa dimulai pengilangan. Namun, Ji Tian Xing tidak terburu-buru untuk segera memurnikan obatnya. Dia pertama kali menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya untuk sementara waktu. Setelah kekuatan dan kondisi mentalnya pulih, dia mengeluarkan potongan dari delapan dewa. Pertama-tama sempurnakan keilahian mereka, dan kemudian konsentrasi pada pemurnian pil Jiu Shuan Xing Yun. Jika saya berhasil menembus enam tingkat alam Shen Wang, tingkat keberhasilan pemurnian pil Jiu Shuan Xing Yun harus mencapai sembilan puluh lima persen. Pil Jiu Shuan Xing Yun, bagaimanapun juga, adalah milik raja pil dewa kelas atas, atau yang paling berharga dan langka. Terlebih lagi, metode pemurnian pil ini sangat rumit, dan energi serta pikiran yang dikonsumsi jauh lebih banyak daripada beberapa kali pil ajaib yang sama. Sangat sulit untuk memurnikan dewa-dewa superior yang umum. Jika kekuatan Ji Tian Xing saat ini diperhitungkan, hanya delapan puluh persen dari mereka yang bisa yakin. Bahannya sangat sulit ditemukan, jadi dia lebih suka tidak mengambil risiko dan lebih memilih meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Sua, segera. Dia meraih sepotong keilahian di kedua tangannya, menggunakan kekuatan menelan dan mulai memurnikan. Cahaya putih muncul di telapak tangannya, membentuk pusaran cahaya putih, secara bertahap menelan kekuatan dari pecahan keilahian. Kemudian dia melihat cahaya ilahi warna-warni yang menyilaukan, yang terus-menerus memancar keluar dari pecahan ketuhanan, dan ditelan ke dalam tubuhnya olehnya. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatan memperbaiki mutiara untuk mencuci dan melatih cahaya ilahi warna-warni. Ketika cahaya warna-warni berubah menjadi kekuatan suci murni, dia benar-benar dapat menyerapnya untuk digunakan sendiri. Hanya dua jam sebelum Jitian Singh membunuh delapan dewa. Saat ini, Gua Nebula, kota miskin dan aneh. Di istana abu-abu megah yang penuh dengan perubahan kuno. Petugas penjaga yang bertanggung jawab atas balai leluhur kota bergegas ke Ola dengan wajah putih dan sosok yang mengejutkan. Patriark, Patriark, itu hal yang buruk. Tersandung ke Ola, petugas penjaga roh tidak melihat Patriark yang malang dan aneh, lalu terdengar suara tangisan yang menyedihkan. Lebih dari selusin penjaga yang menjaga Ola utama semuanya saling memandang dan mengerutkan kening satu sama lain, mengungkapkan warna keraguan. Menurut pendapat orang, penjaga roh adalah pekerjaan yang sangat menganggur, dan dia tidak muncul. Bahkan jika ada sesuatu, itu tidak ada hubungannya dengan kuil leluhur. Bagaimana bisakah penjaga terlihat seperti ini? Apa yang terjadi? Segera, Kapten penjaga menghentikan penjaga roh dan bertanya tentang situasinya. Suara apa yang ada di sini? Itu mengganggumu, King Siu, hati-hati dengan kepalamu. Kapten penjaga memelototi petugas penjaga roh dengan minuman dingin dengan nada buruk. Bagaimanapun, status pelindung roh tidak tinggi, dan tidak ada kekuatan nyata. Tidak ada yang takut padanya. Petugas pelindung roh itu menarik nafas beberapa kali, dan wajahnya yang pucat berseru. Duduklah di sini untuk menemui sang patriark. Ada sesuatu yang besar untuk dilaporkan. Haha masalah besar. Tidak bisakah langit runtuh? Kapten penjaga itu mencibir. Namun, dia tetap membawa pelindung roh itu untuk mempelajari pemimpin klan Ki yang malang. Tidak lama kemudian, petugas penjaga roh di ruang kerja tua yang berantakan, melihat patriark aneh yang malang itu. Klan miskin dan asing ini memiliki temperamen yang kasar dan tidak suka membaca buku, musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Sebuah ruang belajar di istana pada dasarnya adalah sebuah dekorasi. Biasanya dia di ruang kerja, kebanyakan dari mereka tertidur dan menutup mata. Saya tidak tahu berapa banyak buku kuno berharga yang digunakan sebagai bantal olehnya. Pemimpin klan yang malang dan aneh itu dibangunkan oleh petugas penjaga roh. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan bermartabat, ada apa denganmu? Kuburan leluhurmu telah digali. Ketika nafas sudah tenang, dia membungkuk dan memberi hormat. Dia melaporkan dengan nada rendah, kartu roh Zuosu, penatua enam, penatua tujuh, dan penatua delapan semuanya rusak. Apa? Pemimpin klan yang malang dan aneh itu langsung melebarkan matanya dan melompat dari kursi. 3640. Pelindung Dharma Kiri dan kartu roh dari ketiga tetua semuanya rusak. Sue Sang, kepala klan yang malang dan aneh, menatap tajam ke arah petugas penjaga roh dan mengeram dengan wajah bengkok. Tekanan tak terlihat muncul dari tubuhnya dan menyelimuti separuh istana. Tiba-tiba, penjaga roh itu terpesona oleh kekuatan yang besar dan jatuh ke tanah dengan keras, seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan para penjaga di sekitar ruang belajar pun diselimuti ketakutan. Mereka semua berlutut dan tidak berani melihat ke atas. Deru perang darah begitu keras hingga orang-orang di separuh istana mendengarnya. Di saat yang sama, masyarakat juga memahami apa yang dimaksud dengan kartu patah semangat. Namun, semua orang miskin dan asing memiliki kartu roh yang disimpan di aula leluhur dan dijaga oleh pelindung roh. Tidak peduli di mana orang miskin dan aneh berada, begitu tubuhnya jatuh, kartu roh yang bersangkutan akan rusak. Alasannya adalah karena darah orang miskin dan orang asing sangat tipis, dan jumlahnya hanya sekitar 10 ribu orang. Bagi para pemimpin klan yang miskin dan asing, kehidupan setiap bangsa sangatlah penting. Sekarang, pelindung Dharma kiri tingkat tinggi dan tiga tetua telah jatuh pada saat yang bersamaan. Berita ini datang tiba-tiba. Ada keheningan di ruang kerja. Setelah sekian lama, perang darah kembali sadar, mengerutkan kening, melotot dan bertanya, kapan itu terjadi. Petugas pelindung roh itu terbaring di tanah dengan suara gemetar, dua-dua jam sebelumnya. Berengsek, apa yang terjadi dua jam yang lalu? Kenapa kamu melaporkannya sekarang? Itu adalah raungan darah. Petugas penjaga roh segera ditendang dan digulingkan lebih dari selusin lingkaran. Dinding itu runtuh dengan suara gemuruh dan jatuh keruntuhan dengan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Namun dia tidak berani menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Dia dengan cepat keluar dari reruntuhan dan kembali ke garis depan perang darah. Mulutnya berdarah, serak, dan sesekali menjawab, Patriark harap tenang. Ini terlalu menakutkan, aku tidak yakin, lalu dia merapal mantra dan memeriksanya beberapa kali, dan pada saat yang sama, truf yang rusak dan delapan belas tahun mereka semua adalah elit dari aula pembunuh darah. Bisa dibayangkan dua jam yang lalu, pelindung roh melihat 22 buah kartu roh rusak. Betapa bodohnya dia saat itu. Hal ini tidak terjadi selama ratusan tahun. Sepertinya ada yang salah dengan Trump. Ia penuh ketakutan, tidak yakin, tetapi juga tidak berani memberitakan berita tersebut tanpa izin. Ruang belajar kembali hening. Sue Sang tampak sedih dan duduk di kursi, wajahnya muram seperti es, dan tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Kehidupan setiap orang miskin dan asing sangat penting baginya, hal ini terkait dengan harapan orang miskin dan asing untuk memperbanyak dan mempersatukan benua sumber bintang. Tapi sekarang, satu kematian adalah 22. Selain itu, masih ada pelindung Dharma dan tiga tetua di dalamnya. Itulah andalan orang miskin dan aneh, kekuatan tempur paling top. Setelah sekian lama, Sue Sang melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, pergi. Penjaga roh, seperti amnesti, dengan cepat keluar dari ruang belajar, melarikan diri juga ingin pergi. Sialan Tau Yongsheng, apakah kamu bersedia membayar harga setinggi itu jika kamu ingin meminta bantuanku? Kamu menyinggung klan naga yang kuat, tapi biarkan keluargaku membayar pengorbanan yang begitu besar. Jika kamu tidak memuntahkan tiga liter darah kali ini, bagaimana aku bisa berdamai? Wajah Blut Sangganas, dan seluruh tubuhnya penuh dengan peluang pembunuhan. Hingga saat ini, ia menyadari betapa kuatnya klan naga yang dikejar Tau Yongsheng. Meskipun demikian, dia ingin mengajak pelindung dharma kanan dan beberapa tetua untuk membunuh harinaga secara langsung untuk membalaskan dendam pelindung dharma kiri dan lainnya. Tetapi orang-orang miskin dan asing telah membayar harga yang sangat mahal sehingga dia tidak akan pernah mengorbankan beberapa orang tua. Bahkan jika dia ingin membunuh harinaga itu dan membalaskan dendam pelindung kiri dan yang lainnya, dia akan mengambil pandangan jangka panjang. Dia tidak akan memimpin pertempuran lagi. Dia harus membiarkan klan Tauti yang kuat menjadi umpan meriam. Oleh karena itu, dia menenangkan diri dan merenung dalam waktu lama sebelum mengeluarkan kertas giyok dan mengirim pesan ke Tao Yongsheng. Di barat laut wilayah udara yang bersih, 5 juta mil dari perbatasan. Di sebuah kota, kepala klan Tauti Tao Yongsheng, pendeta tinggi dan Tao Yuksing sedang beristirahat di sebuah rumah. Tentu saja, meski mereka bepergian selama 10 hari, mereka tidak perlu istirahat. Alasan utama mereka tinggal di sini adalah untuk menunggu dua tetua lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, ketiganya dibuang oleh Ji Tianxing dan dikejar ke arah yang salah. Namun, Tao Yongsheng segera menjelajahi lokasi Ji Tianxing, dan meminta dua master domain dan raja dewa berkebangsaan Qi yang miskin untuk membantu mencegat dan membunuhnya. Kemudian, mereka juga mengubah arah dan datang ke barat laut, mencoba bertemu dengan orang-orang berkuasa dari orang-orang miskin dan asing. Saat ini, kekacauan klan Tauti telah meredah. Dua tetua ditinggalkan di gua pemakan bintang untuk membangun kembali rumah mereka dan memulihkan luka-luka mereka. Dua tetua lainnya tiba di kota melalui susunan transmisi dan bergabung dengan mereka. Imam besar memegang cangkir di tangannya, tapi dia tidak berniat untuk minum teh. Dia terus membalik cangkir dan berbisik pada dirinya sendiri. Dalam seperempat jam, kedua tetua akan tiba. Sang Patriar telah mengetahui sebelumnya bahwa nafas Long Tian berada di perbatasan kedua wilayah. Kuat dan dua penguasa domain dari suku miskin dan aneh seharusnya mencegat Long Tian. Tapi kenapa tidak ada kabar dari orang miskin dan aneh? Tao Yuksing juga memiliki pertanyaan yang sama, minum teh dengan cangkir di tangannya, tapi matanya melirik Tao Yongsheng. Tao Yongsheng tampak tenang dan tenang dan berkata, anak laki-laki itu sangat kuat, licik dan licik. Saya hanya khawatir tentang Raja Dewa dari orang-orang miskin dan aneh serta dua penguasa domain. Jangan biarkan anak itu lolos begitu saja. Di bawah matamu. Tao Yuksing berkata dengan agak khawatir, bukan seperti itu. Jika pelindung kiri dharma dari orang miskin dan orang asing tidak dapat menangani masalah ini dengan baik, maka kemampuannya perlu diverifikasi. Tao Yongsheng hendak menjelaskan ketika seberkas cahaya datang dari langit dan jatuh di hadapannya. Saat cahaya roh menghilang, sebuah tablet komunikasi Giok muncul. Tao Yongsheng dengan cepat mengambil yujian itu dan menyinari matanya dan berkata, itu adalah pesan perang darah. Dengan itu, dia membaca informasi di Slip Giok dengan akal sehatnya. Baik imam besar maupun Tao Yuksing tetap diam, tetapi mereka semua menantikannya. Sesaat kemudian, kita dapat melihat bahwa wajah Tao Yongsheng berubah, alisnya berkerut tajam, dan matanya menjadi sangat bermartabat. Imam besar dan Tao Yuksing sama-sama menyadari bahwa ini tidak baik, dan bertanya dengan satu suara, Patriark, ada apa? Tao Yongsheng meletakkan Slip Giok dan berkata dengan wajah muram, pelindung dharma kiri dan tiga tetua orang miskin dan orang asing, serta master domain dan wakil master domain dari dua wilayah. Total delapan dewa, delapan belas elit aulah pembunuh darah, mencegat Long Tian di perbatasan, dan kedua belah pihak bertempur sengit. Tapi mereka semua dibunuh oleh Long Tian. Apa? Imam besar dan Tao Yuksing berteriak pada saat yang sama, dan cangkir teh di tangan mereka jatuh ke tanah dan pecah. Keduanya tercengang, wajah mereka penuh ketakutan, dan tubuh mereka membatu. Terima kasih telah menonton!